Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin. Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 10 woton yang akan mendapatkan rezeki langit yang sangat besar. Di dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, woton kelahiran menjadi dasar atau pegangan dalam melihat kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Orang-orang dengan woton lahir tertentu diakini akan memiliki pengaruh energi peruntungan, nasib, dan masa depan yang sangat baik di kemudian hari. Sebelum saya melanjutkan isi pembahasan video ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah ramalan yang berdasarkan ilmu titen dan perimbun Jawa. Jadi, bijaklah dalam menyikapkan isi video ini. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi budaya dan adat kepercayaan Jawa. Jangan sampai hal ini dibenturkan dengan agama atau kepercayaan manapun. Menurut ramalan kitab perimbun Jawa, ada 10 woton yang akan berjaya karena kejatuhan rezeki langit. Hal ini disebabkan karena sifat mereka yang bekerja keras, tabah berusaha, dan giat dalam bekerja sehingga rezeki mudah diraih menurut perimbun Jawa. Namun, di sisi lain, sekalipun ramalan perimbun Jawa mengatakan seseorang dengan woton ini akan sukses, namun bila tidak dibarengi usaha dan ikhtiar, bisa saja ramalan itu tidak akan menjadi kenyataan. Berikut 10 woton yang akan kejatuhan rezeki langit, Senin Wage, Selasa Legi, Rabu Kliwon, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Wage, Minggu Kliwon, Senin Pon, Selasa Wage, dan Rabu Legi. Sebelum melanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Woton yang akan kejatuhan rezeki langit yang pertama adalah Senin Wage dan Selasa Legi. Kedua woton ini memiliki karakter yang sangat keras, sangat pemberani, sulit dicegah keinginan dan kemauannya. Woton ini memiliki jiwa pantang mundur dan kuat sehingga sulit dikalahkan. Maka tidak heran bila Neptuwoton atau kedua woton tersebut akan sukses besar. Mereka juga disebut pemilik rezeki paling tinggi sejagat raya bahkan akan kejatuhan rezeki langit yang sangat besar. Berikutnya, woton yang akan kejatuhan rezeki langit yang kedua adalah woton Minggu Pon dan woton Selasa Pahing. Dari kedua woton ini, termasuk rajanya woton, di mana mereka akan sangat berobsesi pada tujuan dan peringkat rezeki mereka paling tinggi di tahun ini. Itu dikarenakan keinginan dan kerja keras mereka sulit dibanding. Jika mereka melakukan suatu pekerjaan, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak gampang menyerah. Maka diramalkan bahwa woton ini akan kejatuhan rezeki langit, bahkan saldo ATM mereka akan membengkak penuh dengan uang. Selanjutnya, woton yang akan kejatuhan rezeki langit yang ketiga adalah woton Selasa Pahing dan Rabu Legi. Woton Selasa Pahing dan woton Rabu Legi memiliki karakter yang sama. Mereka sangat suka tantangan baru yang membuat mereka akan bertekad menaklukannya. Tidak heran, Dua woton ini akan kejatuhan rezeki langit yang sangat besar. Berikutnya, woton yang akan kejatuhan rezeki langit yang keempat adalah woton Kamis Wage dan Senin Kliwon. Kedua woton ini sifatnya sedikit lebih keras, artinya apa yang mereka putuskan akan sulit diubah oleh orang lain. Persoalan rezeki sudah tidak diragukan lagi, sebab mereka akan kejatuhan rezeki langit di tahun ini. Itu karena kedua woton ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar sekalipun dengan sangat teliti di dalam pekerjaan, woton ini bisa menyeimbangkan waktu di mana mereka harus bekerja penuh dan waktu untuk beribadah, sehingga wajar bila mereka dijuluki sebagai pimpinan woton. Sebab mereka diramal paling tinggi dan tiada tandingannya. Selanjutnya, woton yang akan kejatuhan rezeki langit yang kelima adalah woton Kamis Kliwon dan Sabtu Pon. Untuk woton Kamis Kliwon dan Sabtu Pon, termasuk sebagai pimpinan woton dalam Perimbun Jawa. Karakter mereka sama-sama ambisius dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Woton ini dikenal pintar dalam mengelola usaha serta memiliki tingkat disiplin yang wahid. Bahkan diramalkan mereka akan kejatuhan rezeki langit di tahun ini yang membuat ATM membengkak. Ketika mereka dihadapkan pada sebuah tugas dan pekerjaan, maka pantang bagi mereka untuk bermalas-malasan atau menyerah. Sifat itulah yang membuat rezekinya paling tinggi sejagat raya yang tidak dimiliki woton-woton lainnya. Itulah tadi sepuluh woton yang diramal akan dihujani rezeki langit di tahun ini. Kalian boleh mempercayainya dan boleh juga tidak, karena Perimbun Jawa hanya sebatas ramalan saja. Karena pada dasarnya kesuksesan dapat diraih jika orang tersebut bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.